Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, kita ketemu lagi ya. Jangan bosan ya sama Losoweli. Oke, nah hari ini kita mau sekolah minggu bareng-bareng. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik semua ya. Oke, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Di patahkan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga kami boleh tiba di hari ini, di hari minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin yang setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang kita mau siap-siap memuji Tuhan. Lagu yang pertama kita mau menyanyi hari ini, harinya Tuhan. This is the day that the Lord had made. Oke, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oke, nah rasul beli harapan adik-adik masih tetap mau bernyanyi, ya. Sekarang kita mau menyanyi lagu apa ya? K-A-S-I-H Ya, nah K-A-S-I-H Oke, yang sudah bersekolah pasti tahu ya. Apa itu katanya? Kasih, nah kita mau menyanyi tentang kasih, K-A-S-I-H, ya. Semuanya pakai gerakan sesuai dengan video yang nanti akan adik-adik ikuti, ya. Mari kita bernyanyi, setelah itu kita akan menyanyikan satu pujian lagi untuk membawa kita kepada firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih K, A, S, I, H K, A, S, I, H Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih jenis K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih jenis Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih jenis Seperti kasih jenis Seperti kasih jenis Terima kasih jenis Saat ini Kusujung menyembahmu Tuhan Masuk hajiratmu Saat ini Curahkan urapanmu Tuhan Bagi jemaahmu Saat ini Ku siapkan hatiku Tuhan Terima kasih jenis Dengan firmanmu Firmanmu Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Terima kasih jenis Terima kasih jenis Selama-lamanya Tidak ada berubah Firmanmu Tuhan Firmanmu Tuhan Pengalah hidupku Ku siapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Firmanmu Ku siapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabar adik-adik? Apakah semuanya baik? Jika tidak baik juga tidak apa-apa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nafse mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, tangannya dilipat, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau coba sampaikan kepada kami. Dan tolong juga langsung toning yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kami semua dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang mengasih orang yang kita tidak sukai. Nah, kalau semua tanya nih sebenarnya nih, apakah adik-adik pernah punya teman yang menjengkelkan? Pokoknya nyipelin. Yang gak disuka. Menjengkelin lah pokoknya. Pernah gak? Pasti ya bahwanya kesel lah. Kalau ngeliat aja udah pengen marah. Kalau suka, udah negatif lah. Bacaan Alkitab kita pada hari ini juga mengisahkan tentang orang yang tidak kita sukai. Mengasih orang yang tidak kita sukai. Kita bisa melihatnya di kisah para rasul selanjutnya. Hanya yang pertama, hingga akhirnya yang ke-19 tahun. Nah, laus mau tanya. Siapa yang tahu Saulus? Ya, dia adalah seorang yang tidak suka dan benci terhadap orang Kristen. Bahkan, karena ketidaksukaannya terus, Saulus mau menangkap orang-orang Kristen. Kita bisa melihat dalam kisah Allah. Kisah Allah. Ayatnya yang pertama, Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh oleh Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yaudi di Tansi. Ia menghadap imam besar dan membawa surat untuk menangkap orang Kristen. Dan banyak orang Kristen ditangkap. Namun, adik-adik, ketika Saulus dalam perjalanan menuju ke Tansi, dibagi ke bawah, kita bisa lihat di ayat yang ketiga, ada cahaya memancar dari kami. Mengelilingi dia, dia jatuh ke tanah. Dan dia mendengar suara berkata kepadanya. Ayat keempat, Saulus, Saulus, kenapakah engkau mengani ayat aku? Saulus itu menjawab, siapakah engkau Tuhan? Saulus itu menjawab, aku lah Yesus, yang engkau mengani ayat. Aulus-Aulus sejak saat itu matanya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dia menjadi tidak bisa melihat. Akhirnya orang-orang yang bersama Saulus memegangnya dan menuntut dia masuk ke Tansi. Di Tansi, dia terus berdoa, dia tidak makan atau minum sama sekali. Nah, menariknya di sini, adik-adik, walaupun Saulus tidak percaya kepada Tuhan, dia menangkap orang-orang Kristen. Ternyata Tuhan tetap menghasilkan Saulus. Di dalam suatu penglihatan, Tuhan memakai Ananias untuk menculus. Dia berbicara kepada Ananias. Ananias, Ananias menjawab, saya Tuhan? Tuhan berkata, ayo, berangkat sekarang. Pergi, dan kemulilah orang yang menang Saulus, yang berasa anani Pertarsus. Nah, di sini kita bisa melihat, bahwa tampaknya, ananias sudah bimbang. Dia menjawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar, teman-teman orang itu, betapa banyak kejahatan yang dia dapukan. Terutama, menggunakan penganiayaan, penganiayaan, tidak ada kumat, tidak ada kumat, tidak ada kumat. Tetapi, pada akhirnya adik-adik, Ananias pun tak ada Tuhan. Dan dia pergi menungi Saulus. Dia pun pergi dan menupangkan tangannya ke atas Saulus. Dan Saulus bisa melihat kembali. Menariknya kembali adalah, Saulus akhirnya bertugas, dan ia pun nabarkan injil pada orang yang berpercaya. adik-adik dari cerita ini, kembali ke pernyataan Lausul yang pertama di awal tadi. Pasti kita pernah punya teman, atau orang yang kita tidak suka, bahwa hanya jengkap, kesel, marah, dan pokoknya, wah, negatif lah. Kesel, 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 kesel. Tuhan Yesus, mengalami firma Tuhan hari ini, mengajarkan kita, untuk mengasihi sesama. Seperti, kisah Saulus tadi. Walaupun Saulus tidak percaya kepada Tuhan, dan banyak orang-orang Kristen, ternyata, Tuhan tetap mengasihi Saulus. Tapi kan, itu sulit, Tuhan. Ya, itu kan pertanyaan kita, nah, gimana bisa-bisa mengasihi orang, yang tidak bisa suai, itu sulit. Ya, memang tidak mudah. Pasti, perasaan jengkel, kesel, itu ada yang akan, kalau lihatlah kita, anaknya sepenuhannya, menunggu dan memilih menolak. Tapi, dia pun memilih, untuk mengasihi Saulus, dan tarat kepada Tuhan. Dia pergi, mengucapi Saulus, dan mengucapkan anaknya, sehingga Saulus kembali pisangnya. Begitupun juga dengan kita, adik-adik. Walaupun ada perasaan jengkel, kesuangan negatif, tetapi, kita juga bisa, mengasihi orang, yang kita tidak suka. pertanyaannya kemudian, orang-orang yang tidak kita suka. Kita minta tolong Tuhan, agar orang tersebut, dapat baik, dan agar kita, dilakukan untuk mengasihi. yang kedua, selain berdoa, mengasihi, bukan berarti, membahas orang, yang tidak kita suka, dengan perlakuan yang sama, seperti yang mereka lakukan ke kita. Ibarat, kalau mereka mengecek kita, kita mengecek yang kembali. Tidak. Mengasihi, berarti, memujudkan tindakan, yang sesuai dan tepat, seperti belajaran Yesus. Walaupun kita tidak suka mereka, kita tetap peduli, merangkul, dan berdua, buat baik kepada mereka. Nah, jika kita sudah berdoa, dan masih, tapi kok masih ada yang ganjil, masih sulit, masih bingung, takut. Ini yang penting. Kita bisa berdua cerita, kepada orang tua, lause-lause yang ada di sini, guru, tentang perasaan kita, tentang apa yang kita rasakan, terhadap orang yang tidak kita suka. Dengan begitu, kita bisa membantu, dan ditolong, untuk masih sesama. Ayo. Apa tadi? A. Bisa itu merangkul, dan berdua, baik kepada mereka. Ketiga, cerita. Orang yang lebih, yang lebih asal. Ayo dikati, kita belajar, terima kasih. Mari. Kita bertopak. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, kau mengajarkan, kepada kami, untuk mengasih, orang yang tidak, kita suka. tolong kami, Tuhan, agar kami, dapat, mengasih, orang-orang yang tidak, yang kau suka. Seperti, kau yang mau, mengasih, saulus. Mampu, dia, menganiaya, pengikut, dan tidak, percaya kepada kau. Terima kasih, Tuhan Yesus. dalam mengatukan Yesus, amin berdoa. Amin. Saatnya, kita akan menghafalkan, ayat hafalan. Untuk yang pertama, siap-siap ya, gelas batita. Ikutlah soveli ya. Matius 5, ayat 44. Kasihilah, musuhmu. Sekali lagi ya. Untuk kelas batita, semua bersuara, ikut lo soveli. Matius 5, ayat 44. Kasihilah, musuhmu. Sekarang, kelas, kecil B. 1 Korintus 13, ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Oke, sekali lagi ya. Untuk kecil B, semuanya bersuara. Ikut lo soveli. 1 Korintus 13, ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sekarang, kelas tengah, dan kelas besar. Ikutlah soveli juga ya. Lukas 6, ayat 27. Aku berkata, Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang, ia membenci kamu. Sekali lagi ya. Lukas 6, ayat 27. Aku berkata, Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang, yang membenci kamu. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita, dari Losotoni, bagaimana kita harus mengasihi musuh, dan mengasihi, orang yang sudah mengelukai kita. Jadi adik-adik jangan menyimpan dendam, tapi harus mengasihi mereka, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Oke, hari ini kita sudah selesai, ibadah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah menghafal ayat, memuji Tuhan, ya. Nah, saat ini kita akan melakukan, aktivitas. Oh iya, Jangan lupa ya, ingatin Mama Papa, untuk memberikan persembahan, sesuai dengan rekening, yang sudah Papa Mama tahu, ya. Oke, sekarang, kita akan melakukan, aktivitas. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.